Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa klik link di deskripsi. Install juga aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store dan please subscribe ya guys. Terkait raibnya uang tabungan milik atlet e-sport, Winda Earl ada perbedaan pendapat dari kedua belah pihak. Winda mengaku tidak pernah mendapatkan buku tabungan maupun ATM karena menabung jenis rekening koran. Winda baru mendapatkan kartu ATM saat akan mengecek mutasi tabungannya. Sementara sebelumnya kuasa hukum Maybank Indonesia Hotman Paris Hotopea menengkankan bahwa buku tabungan serta ATM milik Winda sudah dipegang oleh kepala cabang Maybank Cipulir yang kini menjadi tersangka. Selain itu ada perbedaan kesepahaman antara dua belah pihak termasuk aliran dana yang keluar serta pembelian polis asuransi. Atas kasus ini saat ini polisi masih memperdalam keterangan tersangka dan saksi sebelumnya sebelum mengeluarkan putusan hukum. Dan atas dualisme kesepahaman ini kuasa hukum Maybank Indonesia Hotman Paris Hotopea menyarankan win-win solution bagi Winda Earl dan juga Maybank. Hotman menekankan sebagai bank dengan aset 175 triliun rupiah bukan perkara sulit bagi Maybank untuk mengganti kerugian asal dasar hukumnya jelas. Berikut kutipan pernyataan Hotman Paris yang kami peroleh dari pihak Maybank. Terkait kasus PT Maybank saya menyarankan agar dicari win-win solution. Silahkan pihak India, pemilik rekening datang ke Popijoni untuk bertemu dengan saya mencari win-win solution walaupun saya pengacara dari PT Maybank. Karena saya tahu PT Maybank sangat kuat. Asetnya saja di Indonesia 175 triliun rupiah. Kalau hanya 20 miliar, saya kira tidak masalah bagi PT Maybank asalkan hukumnya jelas. Jadi silahkan datang pihak India ke Popijoni dengan I3B win-win solution and without prejudice.